Seorang pria ditemukan tewas dikubur di dalam rumahnya di Desa Pataruman, Kecepatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat. Identitas korban diketahui bernama Didi Haryanto, yang awalnya dilaporkan hilang pada 30 Maret 2024. Setelah dilakukan penyelidikan, petugas memastikan korban dibunuh. Dan mayatnya ditemukan selasa dini hari sudah dikubur di bagian dapur rumah korban oleh terduga pelaku. Untuk mengetahui penyebab kematian korban, jenazah korban dievakuasi petugas kepolisian ke Rumah Sakit Sartika Asih, Bandung untuk dilakukan otopsi. Jadi untuk posisi mayat pada saya temukan terkubur, ditutup dengan keramik, dengan kedalaman kurang lebih 50 cm, sehingga mayat sudah membusuk hari ini. Bisa disebut licor atau hanya dikubur biasa dan tidak? Ini dikubur biasa, kemudian tutup dengan tanah dan atasnya dilapis dengan keramik. Unit Inavis Polda Jawa Barat dan Polres Cimahi melakukan olah tempat kejadian perkara penemuan jenazah di Desa Pataruman, Kecamatan Ciamplas, Kabupaten Bandung Barat. Kapolres Cimahi AKBP Aldi Subartono mengatakan, peristiwa terungkap setelah polisi berhasil menangkap terduga pelaku pembunuhan berinisial I di Cianjur, Jawa Barat. Tidak hanya membunuh korban, terduga pelaku juga mengambil barang berharga korban. Terduga pelaku diketahui membunuh korban 23 Maret lalu. Pelaku kemudian mengubur korban di bagian dapur rumah korban. Pelaku membunuh korban karena sakit hati, upah kerja selama 2 hari senilai Rp300.000 tidak dibayar korban. Untuk motif sampai saat ini kita dari keterangan tersangka, sementara tersangka menangki uang kerja, upah kerja selama 2 hari Rp300.000. Terduga pelaku saat ini sudah dibawa ke Mapolres Cimahi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara area TKP dipasang garis polisi.